Partai kita sudah punya koalisi, namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kekuatan Partai Amanat Nasional diprediksi menguat menjelang Pilpres 2024. Ada tiga hal yang mencuat dari Partai Amanat Nasional baru-baru ini. Kita jabarkan satu per satu. Pertama adalah hubungan hangat PAN dengan PBNU yang dianggap semakin solid. Hal itu juga ditandai dengan hadiran Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Colistapuf atau Gus Yahya dalam agenda simposium satu abad NU. Acara itu dijular PAN di Hotel Sheraton, Surabaya, Sabtu 18 Februari 2023 lalu. Di kesempatan itu, entah apa maksudnya, Gus Yahya menyebut bahwa warga NU tidaklah harap mencoblos PAN. Kedua adalah mulai bergabungnya banyak tokoh-tokoh dari kalangan religius maupun milenial. Sudah kadu diketahui PAN berhasil membuat sosok muda, Peral Bramasta, bergabung menjadi kader. Terbaru ada kader lain yang juga direkrut. Yakni Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa, serta empat pokok dari PON Pesantren dari berbagai daerah. Keempatnya yakni Gus Saiful Nuri dari PON Pes Sidogiri, Gus Ahmad Abdul Qadir dari PON Pes Sheikh Abdul Qadir Jailani, Gus Afib dari PON Pes Amanatul Umar Mojokerto, dan Gus Sakti dari PON Pes Peta Trenggalet. Poin terakhir adalah kabar bergabungnya Wiranto ke Pate Amanat Nasional. Wiranto yang dikenal sebagai pendiri sekaligus mantan ketua umum Hanura itu disebut akan diumumkan sebagai kader Pate Amanat Nasional pada akhir Februari 2023 ini. Bergabungnya Wiranto dipercaya memperkuat posisi PAN khususnya meraih dukungan dari militer. Masuknya beberapa kader baru dari kalangan NU serta melihat apa yang terjadi, belakangan inilah yang membuat ada anggapan Pate Amanat Nasional sedang menaikkan daya tawar mereka. Termasuk juga dalam sikap untuk menentukan siapa sosok calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 nanti. PAN diketahui bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu Bersama, P3, dan GOKAR. Meski sudah berkoalisi, KIB yang saat ini masih belum memiliki nama pasti untuk pasangan yang mereka usung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sampai jumpa di video selanjutnya.